Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita Apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis pada wanita yang terdiri dari organ, jaringan Yang digunakan sebagai alat reproduksi pada wanita Jadi sistem reproduksi pada wanita itu terdiri dari dua bagian yaitu genetalia eksternal dan genetalia internal Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu genetalia eksternal Apa sih genetalia eksternal itu? Jadi genetalia eksternal itu alat kelamin yang tampak dari luar Di sini bisa dilihat Di genetalia eksternal terdapat beberapa bagian yang pertama yaitu mons pubis Mons pubis ini tempat tumbuhnya rambut-rambut atau bulu-bulu halus Kemudian di sini ada klitoris Kemudian di sini ada uretra Kemudian di sini ada vagina Kemudian di sini ada labia mayor Labia mayor itu lapisan tebal yang berada di luar Kemudian di sini ada labia minor Labia minor itu lapisan tipis yang berada di dalam Kemudian di sini ada anus Kemudian yang menghubungkan antara vagina dengan anus itu disebut dengan perineum Kemudian ada hymen atau selaput darah Bagian sini Di genetalia eksternal terdapat dua kelenjar yaitu kelenjar bartolin dan kelenjar ker Di mana sih retaknya? Yang pertama kelenjar bartolin ini terdapat pada sekitaran vagina Untuk apa sih tujuannya? Fungsi dari kelenjar bartolin yaitu untuk melumasi daerah vagina ini Kemudian ada kelenjar scan Kelenjar scan itu sudah dapat pada sisi sekitar uretra Tujuannya sama untuk melumasi daerah bagian ini Selanjutnya ada genetalia internal Apa sih genetalia internal itu? Jadi genetalia internal itu adalah alat kelamin yang tampak dari dalam Terdiri dari apa aja sih genetalia internal itu? Yang pertama di sini ada uterus Uterus ini tempat sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin Kemudian di sini ada ovarium Ovarium ini tempat menghasilkan sel telur dan hormon seksual pada wanita Seperti hormon eksterogen dan hormon progesteron Kemudian di sini ada tuba falofi Tuba falofi ini tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma Kemudian ada cervix Cervix ini fungsinya untuk menyalurkan sel sperma dari vagina menuju ke uterus Kemudian di sini ada vagina Kemudian di cervix itu terdapat tiga lapisan Yang pertama lapisan endometrium Lapisan endometrium Lapisan meometrium Dan lapisan perimetrium Kemudian di atas ini ada fundus Selanjutnya kita akan membahas tentang panggul Panggul terdiri dari tiga bagian yaitu Bagian fungsional terdiri dari pelvis mayor dan pelvis minor Sedangkan bagian lunak terdiri dari ligamen, jaringan, dan otot Nah kemudian bagian kerasnya terdiri dari tulang dan sendi Kemudian kita akan membahas tentang pelvis Pelvis dibagi menjadi dua yaitu pelvis mayor Pelvis mayor berada di atas linia terminalis Fungsi dari pelvis mayor yaitu untuk menyokong organ abdomen Sedangkan kalau pelvis minor ini berada di bawah linia terminalis Fungsinya untuk menyokong organ reproduksi Kemudian tulang panggul dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama di sini ada os coxigis, os sacrum, os sacrum, dan os coxigis Os coxigis dibagi menjadi beberapa bagian yaitu os ilium, os istium, dan os pubis Di os ilium di sini ada krista iliaka Kemudian di sini ada spina iliaka anterior superior Kemudian di sini ada spina iliaka anterior inferior Kemudian di os istium di sini ada spina iliaka posterior inferior Selanjutnya di os istium di sini ada tuber istiadicum Terus yang menonjol ini dinamakan spina istiadica Kemudian yang berlubang ini namanya poramen aktoratum Terus yang di sini ada acetabulum Selanjutnya di os pubis di sini ada ramus interior os istium pubis Di sini ada ramus superior os istium pubis Kemudian yang berbentuk segitiga ini dinamakan arcus pubis Lanjut ke os sacrum di sini ada yang menonjol ini dinamakan promontorium Kemudian yang lubang-lubang ini dinamakan poramen sakralis Kemudian ada os koksigis Os koksigis koksigis merupakan tulang 2-5 tulang yang menyatu Selanjutnya kita akan membahas tentang artikulasio Artikulasio dibagi menjadi tiga Artikulasio sacroiliaka Artikulasio sacro koksigis Kemudian di sini ada artikulasio simfisis pubis Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen Yang pertama di sini ada ligamen iliolumbang Kemudian di sini ada ligamen linguenal Kemudian di sini ada ligamen sakroiliaka Kemudian di sini ada ligamen sakro kuberosum Kemudian di sini ada ligamen sakro finosum Kemudian di sini ada ligamen sakro koksigis Kemudian disini ada Ligamen pubicum Selanjutnya kita akan membahas Tentang musculus atau otot Disini bisa dilihat Ada beberapa bagian dari musculus Disini yang pertama Ada Musculus bulbospongiosus Kemudian disini ada Musculus gluteus maximus Kemudian disini ada Musculus levator ani Kemudian disekitar anus Disini ada Musculus pincere ani Kemudian Disini ada Musculus tuber isiadica Selanjutnya kita akan membahas Tentang bentuk-bentuk panggul Bentuk-bentuk panggul ada empat Yang pertama ada ginecoid Yang kedua ada android Yang ketiga ada antropoid Dan yang terakhir ada platypeloid Disini bisa dilihat Ada macam-macam bentuk panggul Yang pertama ada ginecoid Bentuknya itu hampir menyerupai lingkaran Spina isiadicanya tumpul dan tidak menonjol Kemudian arcus pubisnya bulat Dan bentuk panggul seperti ini ditemukan pada 41% wanita Yang kedua ada android Bentuknya itu menyerupai hati Spina isiadicanya menonjol Kemudian osakrumnya lurus dan tidak melengkung Dan bentuk panggul seperti ini ditemukan pada 33% pria Kemudian ada antropoid Bentuknya itu oval dan bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan Baik dari wanita ataupun pria Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar Apa sih tujuan pemeriksaan panggul luar itu? Jadi tujuan pemeriksaan panggul luar adalah Untuk menilai keadaan dan bentuk panggul Apakah kita mengalami kelelianan atau keadaan yang dapat menghambat jalannya perusahaan Jadi pemeriksaan panggul ada 4 tahap Pertama ada distansia spinarum Yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada spina indiata arterial superior Jarak orang-orang spinarum ini adalah 23-26 cm Kemudian yang kedua ada distansia kristarum Yaitu pemeriksaan di bagian kristal iliaka dextra dan sinistra Jarak normalnya itu antara 26-29 cm Yang ketiga ada konjugata eksternal Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dari ujung sintesis kristi Sampai ujung kuas nombak normal Yang normalnya itu antara 18-29 cm Kemudian ada pemeriksaan lingkar panggul Alat yang kita gunakan kali ini adalah matlin Cara melakukan pengukuran yaitu dari bagian atas sintesis kristis Jarak normalnya itu antara 80-90 cm Terima kasih telah menonton!